Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya sekarang berada di desa Citrajaya Yang konon katanya desa Citrajaya itu adalah Petani ketan semuanya Semuanya tanam ketan grendel Atau bisa disebut ketan citra Untuk itu Saya telusuri ke desa ini Saya mencoba ingin menceritahu tentang Bagaimana sih ketan citra itu Dan bagaimana pertumbuhannya ketan citra itu Dan sejak tahun berapa ketan citra itu Berada atau ditanam di desa Citrajaya ini Di Kabupaten Subang Bahwa ketan citra adalah Hanya satu-satunya Petani yang ada di desa ini Maksudnya satu desa ini adalah semua piur ketan semua Di Kabupaten Subang tidak ada lagi yang menanam ketan Yang seluas 400 sekian hektare itu Ditanamin ketan semua Untuk itu Kita nanti terusuri Dan bagaimana cara tanamannya Dan juga bagaimana Perkembangan-perkembangan ketan Dan dilihat dari penghitungan Dari segi ekonomisnya Kang Bro Untuk itu Kang Bro semuanya Ini adalah sebagai Barangkali informasi ini Sebagai edukasi untuk para petani Yang ada di Indonesia Bahwa ketan citra adalah Berasal dari desa Citrajaya Yang disebut ada ketan grendel Ketan lusi dan ketan segala macam Tapi disini Kebanyakannya adalah ketan grendel Sini Kang Bro Ini di galengan Kalau menurut orang sini Ini ditanamin kacang Ini semuanya yang ada disini Adalah ketan semua Nah ini kebanyakan Tuh liat di area petani ketan citra ini Galengan sawahnya Ditanamin kacang semuanya Nah ini lumayan Buat tambahan Untuk biaya produksi ketan citra Nah tu liat Ini adalah padi ini Berumur kurang lebih Adalah sekitar Dua sampai Tiga minggu Ini kacangnya nih Nah ini katanya Kata petani habis ngukuk Kacang Kacangnya yang ini Berapa bulan kacangnya Pak? Hari belum bulan Oh belum bulan ya Hari ya Hari 27 ya Kalau yang padinya ini Umur berapa nih? Padinya ada Dua minggu 28-29 Oh ini 28-29 Kang Bro Ini kita salah ya Tadi ya Itu 8-29 Kalau disini ketan namanya Ketan citra ya Pak? Ketan citra Atau disebut ketan grendel ya Nah tuh kata petani Juga disini adalah Ketan citra adalah Ketan grendel Kang Bro Karena ini adalah Bilayah citra Ini desa citrajaya Ini petani disini Kebanyakan petani disini Digalangnya ditanamin Kacang ya Pak ya Kacang semua Kacang semua Itu sudah adatnya orang citra ya Sudah adatnya orang sini Jadi umumnya Kalau petani disini Adalah ditanamin kacang Karena untuk biaya Tambahan ya Tambahan beli obat Beli obat Beli pupuk Nah itulah Kang Bro Masyarakat petani desa citrajaya Berbicara demikian Bahwa disini sudah Umumnya setiap Galengan-galengan Lahan persawahan Ini semua ditanamin kacang Karena untuk biaya produksi ya Pak ya Nah lumayan buat tambah-tambahan Daripada ngocek kantong Atau dari istilah pedaringan Kalau kata orang subang Ini dari kacang Oke Pak Atur mohon Pak Yo assalamualaikum Itulah tadi Ulasan dari petani Ketan Grendel Yang ada di desa citrajaya ini Hamparan luas sawah yang Ratusan hektare ini adalah Semuanya ditanamin ketan Hamparan ini berada di desa citrajaya Kecambatan Binong Kabupaten Subang Hanya satu-satunya Bahwa tanaman ketan yang Pure ketan adalah Ada di desa citrajaya Yaitu ketan grendel Ini ketan citra yang baru keluar Malenya dan sudah menunduk Sedikit kang bro Ini masih di wilayah desa citrajaya Ini namanya ketan grendel Atau ketan citra Ini kita berada di lokasi Ketan citra atau ketan grendel Kang bro Inilah Ini ketan grendel ini Atau disebut ketan citra Ketan Terima kasih.